Sementara itu pemirsa di Majenek, petugas gabungan juga melakukan razia makanan dan minuman kadaluarsa di sejumlah toko dan supermarket mini Sulawesi Barat. Hasilnya petugas menemukan sejumlah barang kadaluarsa dan tidak memiliki label tanggal kadaluarsa, serta dalam kondisi rusak namun masih dipajang oleh pedagang. Petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Satpol PP dan petugas kepolisian menyisir sejumlah toko dan pasar tradisional di Majenek, Sulawesi Barat. Satu persatu produk makanan dan minuman diperiksa petugas. Di salah satu toko, petugas menemukan barang dagangan jenis makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa dan rusak pada kemasannya. Petugas langsung menyita makanan dan minuman yang kadaluarsa untuk dimusnahkan. Sementara pemilik toko hanya diberi teguran lisan untuk tidak lagi menjual makanan dan minuman yang kadaluarsa karena akan membahayakan konsumen. Kita melakukan pengawasan obat dan makanan di kateko. Jadi kami mengunjungi 8 masar di 8 kecamatan. Jadi fokus kami itu ada beberapa, yang pertama itu untuk melihat kadaluarsa di barang. Jadi kami mengecek, jadi yang ada di sarana distribusi kami cek apakah barang tersebut kadaluarsa atau tidak. Kemudian ada beberapa pengambilan sampel makanan. Tapi kalau barang kadaluarsa banyak ya? Kadaluarsa di 8 kecamatan Alhamdulillah tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Rahasia makanan dan minuman akan terus dilakukan petugas selama bulan Ramadan hingga lebaran mendatang. Petugas juga menghimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap peradaran makanan dan minuman saat bulan Ramadan apalagi menjelang lebaran. Dari Majeni Ali Mukhtar, Ainews melaporkan.